Hai para pendengar, apa kabar Sobat Ngiwar, selamat datang di Paman, Podcast Alam Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Pak Wisnu ini, bahkan karena perjalanan jauh setiap hari ini, sampai dijuluki sebagai Satria Langit. Berarti berangkat saat matahari terbit dan pulang saat matahari terbenam. The power of kepepet itu akhirnya bisa menyelesaikan semuanya. Hai, jumpa lagi di Paman, Podcast Alam Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Hari ini kita bersama dengan salah satu sosok yang pengembara, karena setiap hari harus berangkat dengan mendaki bukit dan melewati lembah. Dari Kulam Trogos sampai ke Cepuatu, beliau adalah Pak Wisnu. Halo Pak Wisnu, tepuk tangan. Oke Pak Wisnu, Pak Wisnu ini bahkan karena perjalanan jauh setiap hari ini, sampai dijuluki sebagai Satria Langit. Iya, itu perbuatan Pak Andi. Jadi itu julukan dari Pak Andi ya. Kenapa Pak Andi menamai Satria Langit, masih ingat nggak? Iya, saat itu nengok anak saya itu kan pada datang terus naik ke gunung dan terkesima dengan jalan di gunung. Jadi karena saya tempatnya di Awang-Awang mungkin jadi sebut seperti itu. Karena paling dekat dengan Langit ya, makanya Satria Langit ya Pak. Iya, segitulah. Pak Andi menamanya begitu. Dari itu daerah mana sih Pak Wisnu? Daerah Samigalu. Oh Samigalu. Dekat kebun teh? Kalau dari kebun teh ya jaraknya mungkin sekitar 30 menit lah. Oh ya jauh ya, tetap jauh ya dari kebun teh. Dekat dengan, yang paling dekat dengan daerahnya Pak Wisnu itu apa sih? Yang terkenal daerah sana? Mungkin yang pernah ke Curug Sidoarjo. Itu dekat ya. Itu desa saya. Oh desanya di Curug Sidoarjo. Cari aja di internet. Oh sudah ada Curug Sidoarjo. Itu salah satu tempat wisata di Bacu, termasuk Kulantrogo ya? Iya bener. Kulantrogo. Selain Curug Sidoarjo? Selain Curug Sidoarjo, itu satu paket dengan embung lah. Ada embung. Oh ada embung juga? Yang embung kecil. Tapi belum terlalu rame, ya belum terlalu rame, tapi ya untuk Gues-Gueser, Sabtu minggu pasti ada. Gues ke sana? Iya. Banyak. Iya orang kota banyak gitu. Naik ke situ untuk. Sampai, padahal itu jalannya kan anjaknya itu luar biasa ya, sudah hampir mungkin 80-70 derajat ya itu kemiringannya. Iya bener. Oh naik sepeda sampai sana itu luar biasa itu. Pak Joko pernah juga? Oh Pak Joko pernah kesana juga? Iya, pernah cerita. Oh pernah cerita? Iya. Memang apa? Kalau medannya itu memang berkelok-kelok, ya kas daerah. Itu ikut Pegunungan Menoreh atau? Iya, Pegunungan Menoreh. Tapi nggak terlalu jauh sih, masih dari Gereja Mboro naik itu sekitar kalau santai ya 15-20 menit. Kalau santai? Iya kalau santai. Yakin 15-20 menit? Iya kalau maik kemotor. Oh kalau pakai motor. Kalau pakai mobil kan harus lebih hati-hati gitu. Oke, karena medannya berkelok-kelok itu ya. Dari rumah sampai sini berapa lama Pak Wisnu? Kalau saya sekitar 45 menit. Oke 45 menit ya. Setiap hari 45 menit kurang lebih? Iya kurang lebih sekitar itu, tergantung rame nggaknya jalan. Berarti berangkat saat matahari terbit dan pulang saat matahari terbenam? Iya nggak gitu sih kan. Ya kan pas berangkat pagi itu matahari masih terbit, terus pulang mataharinya sudah di barat. Ya mungkin besok kalau saat atap mungka mungkin. Kalau anak-anak kan jam 7, lebih pagi lagi. Oh karena ini Pak Wisnu masuk ini juga sudah PJC ya? Iya gitu. Masih aman untuk jalannya. Oke masih belum terlalu terasa ya untuk pagi-pagi bangetnya. Nah Pak Wisnu ini, boleh tahu nggak nih maksudnya perjalanan hidupnya Pak Wisnu sebelum masuk di bangunan? Nah sebelum masuk di bangunan ini kan pasti sudah punya banyak pengalaman dulu di kuliahnya di? Oh di PGSD Sadar. Oke di PGSD Sadar. Cita-citanya jadi guru? Oh awalnya kalau masuk PGSD guru nggak tahu. Saya tahunya saya suka bertemu dengan anak-anak ya suka ngobrol lah terus gitu. Jadi saya simpulkan bahwa mungkin jadi guru SD gitu. Mungkin jadi guru SD karena suka dengan anak-anak. Tapi cita-cita awalnya? Cita-cita berubah-ubah saya. SD saya cita-cita malah jadi tukang traktor loh. Jadi tukang traktor. Iya benar. Karena saya dari SD kan, saya awalnya rumah saya itu di minggir. Ya minggir itu kan sawah semua itu. Jadi setiap pulang sekolah, ya mungkin pulang jam 12-an terus saya itu lari ke sawah. Pergi sawah, bulang di sana lah gitu. Mungkin cari buah atau apa. Kan ada jambu, ada pepaya. Saya sering ngambil gitu. Ya mungkin mencuri ya. Mengambil. Terus ada sering ada traktor juga. Saya sering ngikutin traktor gitu. Lihat mesinnya gimana. Nggak tahu kenapa dulu sangat tertarik dengan traktor gitu. Oh jadi ngikutin tukang traktor yang ada di sana sambil berpetualang gitu ya. Suka mencari hewan-hewan juga atau maksudnya cuma lihat-lihat ikan di sungai apa? Ya kebetulan di sana banyak sungai dan ada beberapa jeda mungkin sekitar sebulan pasti ada waktu sungai di kuras. Oh sungai di kuras? Ya, sungai di kuras apa ya? Kayak sungai Mataram itu loh. Yang dimatikan airnya ya. Saya itu kan, saya kesempatan untuk cari ikan gitu loh. Oh cari ikan, dimasak terus dimasak? Iya, dimasak. Kalau dulu satu kecil ikannya banyak, bisa satu ember terus. Oh banyak banget. Iya bener-bener. Sama temen-temennya atau sendiri Pak? Kebanyakan dengan teman. Biar seru kan, ada dengan teman gitu. Tapi seru ya, masih pengalaman masa kecil, nyari ikan bareng-bareng, terus dimasak bareng-bareng gitu kan. Ya bener. Sekarang udah nggak bisa. Wah sekarang sungainya sudah tercemar. Ikan nggak tahu ada nggak sekarang. Kayak kalian lihat mungkin ikan itu apa ya? Kecil-kecil tapi nggak tahu. Sayang banget ya, maksudnya anak-anak sekarang itu tidak bisa mengalami masa-masa dulu ketika sungai masih banyak ikannya, airnya jernih. Bener-bener. Sekarang sudah banyak sampah. Ya sayang sekali itu. Karena mungkin kita merasa modern jadi kurang menjaga alam seperti itu. Iya merasa modern terus pakai plastik sana-sini. Ya bener. Tanpa sadar telah mencemari hubungan kita. Itu menyedihkan sekali. Nah terus jadi tukang traktor. Terus ada cita-cita setelah itu berubah lagi? Setelah itu perjalanan waktu masuk SMP. SMP saya kenalan dengan teman. Teman saya itu pertama lihat teman. Temannya itu main gitar. Saya tertarik main gitar. Ini gitar cara mainnya gimana? Kok bunyi? Setelah itu sering ngumpul bareng. Terus tercetus, ayo kita buat band yuk. Terus saya bilang. Pengen jadi anak band terusan? Iya gitu karena saat kecil itu juga saya sering dibelikan BCD lah. BCD. Bacakan mungkin nggak tahu. Ada lagunya, ada Jambrut, ada Seleng, ada Dewa, Padi dan sebagainya gitu. Banyak dulu. Jadi setelah itu wah seru ini kayaknya bikin band. Tapi saya masih belum bisa main musik. Terus saya diajak jadi yang nyanyi gitu. Oh jadi vokalis. Iya itu awalnya. Berarti Pak Wisnu ini berarti sebenarnya adalah anak band. Mungkin. Mungkin ya karena setelah SMP itu main band terus berkembang terus SMA ada yang ngajak bikin band. Oh terus SMA punya band sendiri. Iya bikin band terus. Vokal juga? Masih vokal? Masih vokal karena saya masih belum bisa main. Oke waktu itu lagunya apa Pak Wisnu? Yang pernah dengar mungkin Peter Pan. Awal-awal SMA itu SMA Peter Pan. Aduh ya ampun itu hits banget ya pada masanya. Lagunya apa Pak Wisnu waktu itu Pak Wisnu jadi vokalis? Hampir semua lagunya Peter Pan itu. Dari topeng, aku dan bintang gitu. Lagu aku dan bintang. Apa Wisnu yang paling berkesan deh waktu jadi vokalis itu apa lagunya? Aku dan bintang mungkin. Aku dan bintang. Oke Pak Wisnu kita akan melihat kebolehan Pak Wisnu sebagai vokalis yang sudah lama tidak menunjukkan kebolehannya. Kita akan melihat Pak Wisnu nyanyi. Ayo dong. Mungkin satu bait atau apa. Apalah aku dan bintang atau Pak Wisnu dan siapa? Sebentar saya ingatnya dulu. Aku dan bintang. Awalnya gimana lupa aku? Lagimana aku juga lupa ya. Aku dan bintang. Aku dan bintang atau topeng. Oh topeng. Buka dulu masker. Buka dulu masker ya. Ya dah topeng. Aku dan bintang itu tadi kemarin itu udah ingat tapi ini lupa. Buka dulu topengmu. Buka dulu topengmu. Biar kulihat warnamu. Kan kulihat warnamu. Wisnu noe. Oh ternyata. Ternyata. Oh lupa. Ya ampun ternyata diam-diam Pak Wisnu ini adalah seorang vokalis. Dan baru kali ini loh kita bisa mendengar suaranya Pak Wisnu menyanyi. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Jadi besok kalau butuh vokalis laki-laki mungkin nanti bisa menghubungi Pak Wisnu juga atau minta Pak Wisnu untuk menyanyi. Selain menyanyi bisa alat musik yang lainnya Pak Wisnu? Ya cerita mungkin ya perkembangan setelah SMA. Tanah kuliah. Kuliah saya juga tertarik dengan band. Tapi sudah ada vokalisnya. Saya ada mungkin sudah tahu dikit lah tentang bass. Terus saya pegang bass gitu. Belajar lagi juga. Ya di PGS di awal itu kan ada kayak ada penerimaan masyarakat baru. Saya ikut bikin jenggelnya itu. Oh itu bikin jenggelnya itu. Zaman saya itu enggak tahu sekarang udah gimana. Iya. Zamannya Pak Wisnu itu terus. Ya. Setelah itu. Ya ngeband-ngeband-ngeband. Sempat rekaman juga. Dua atau tiga lagu lupa saya. Bikin sendiri lagu band. Bikin sendiri lagunya. Ya itu. Ya terus saya masuk kerja. Sudah lupa ngebandnya. Oh berarti setelah bekerja terus berhenti ya. Iya berhenti. Berhenti total dari band-bandnya itu tadi. Benar. Setelah lulus Pak Wisnu terus ke sekolah. Ngajar di sekolah. Ya saya setelah lulus dari PGS di Sada. Langsung ngajar di sekolah di daerah Wirobrajan sana. Ngajar kelas saat itu. Ya ngajar kelas guru SD juga. Kelas berapa waktu itu. Guru kelas tiga. Oh kelas tiga. Anaknya kecil-kecil. Ya anaknya kecil. Setelah itu dari setelah menjadi guru kelas tiga waktu itu. Setelah itu tiga tahun di situ. Saya merasa sudah mentep. Mungkin merasa tidak berkembang atau apa. Gak tahulah masa. Ya ada masa-masa pergolakan. Saya merasa harus meninggalkan Jogja. Karena ingin mencari pengalaman baru gitu. Saya langsung ke Bandung gitu. Ya. Di Bandung juga jadi guru di sana. Kelas waktu itu di? Guru kelas? Kelas empat. Di Bandung kelas empat. Ya. Ada bedanya gak nih ngajar di Jogja sama di Bandung? Kan sekolahnya umum ya. Ya hampir mirip sebenarnya. Oh sama-sama aja ya ternyata. Sama aja. Baik di Bandung maupun di Jogja. Ya. Di sana berapa lama? Tiga tahun juga. Oke. Terus pulang? Ya terus. Karena umur sudah mendekati uti rawan. Oh ada uti rawan. Ya merasa ini harus menentukan langkah ini. Kalau di Bandung terus kayaknya kurang pas lah gitu untuk masa depannya. Walaupun untuk hidup cukup tapi untuk masa depannya itu makanya harus pulang terus. Pulang karena calon istrinya ada di Jogja maksudnya. Oh gitu. Jadi karena masa depannya itu dipertaruhkan. Kalau di Bandung calon istrinya ada di sini. Berarti pulang menjemput jodoh. Ya benar sekali. Itu penting ya. Itu penting ya. Itu penting ya. Ya betul Pak Wisdom. Ya benar. Itu tahun berapa pulang? 19 oh ya. Oh 2019. Ya setar itu. Berarti terus masuk di bangunan ini ya? Ya. Sempat berhenti satu semester terus ke sini. Oke. Tahu bangunan dari mana Pak Wisdom? Oh taruh tahun bangunan dari Mbak Lucy mungkin. Oh Mbak Lucy. Iya. Itu tangga ya? Iya tangga. Kebetulan dekat. Tapi gak memberi talang. Yang mungkin dengar. Ada lawangan ya waktu itu. Itu. Iya. Mbak Lucy bilang. Mungkin coba di bangunan. Iya. Walaupun saya belum tahu konsep bangunan dari apa. Oh dulu gak tahu sama setengah lima bangunan itu seperti apa. Gak tahu. Gak tahu. Kalau ini kosong biasa. Tapi sebelum masuk ke sini saya coba searching dulu. Oh ternyata sekolahnya aneh ya. Sekolahnya aneh. Kenapa aneh? Kenapa aneh? Menurut Pak Wisdom waktu itu aneh kenapa? Yang pertama mungkin konsep tidak seragam itu menurutku aneh sekali ya. Karena kemarin mengajar di sekolah yang udah seragam terus ya. Seragam yang bagus-bagus. Yang rapi. Terus gak seragam. Wah. Pasti ada yang menarik ini. Ya gitu. Iya ya. Terus akhirnya. Mencoba. Ketika sudah masuk kaget gak? Oh kok sekolahnya seperti ini atau? Yang pertama langsung kaget tentang bangunan mungkin saya ya. Mungkin saya kan agak tertarik dengan bangunan-bangunan yang kuno-kuno ya. Kuno. Tradisional gitu. Iya tradisional gitu. Kuno. Iya. Makanya. Wih ini kok sekolahnya joglu-joglu. Wah. Gimana ini ya. Terus. Iya. Ngikut di dalamnya proses bersama ternyata emang gak. Luarnya aja yang aneh. Tapi di dalamnya juga aneh gitu. Oh di dalamnya juga aneh. Anehnya karena di luar pakem yang ada. Mungkin gitu pendapat saya. Karena kita mau punya kurikulum yang kita kembangkan sendiri juga. Iya benar sekali. Yang membuat kita berbeda dari sekolah-sekolah yang lain. Iya. Berarti ini sudah tahun ke-2 ya Pak Bersum. Iya tahun ke-2 benar. Nah di selama 2 tahun ini kan pasti juga ada suka dan dukanya Pak Wisnu nih mengajar di bangunan. Iya. Apa nih yang paling berkesan apa nih selama 2 tahun ini? Paling berkesan itu yang pasti saat kadang-kadang bertemu anak. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Iya. Kayak merasa walaupun cuma seringnya ketemunya lewat virtual tapi saat bertemu itu anak-anak kok deket ya maksudnya gitu ya. Kok tetep. Tetep. Halo Pak Wisnu gitu. Tetepnya apa. Iya. Walaupun tidak semua mungkin ya beberapa tetep ada gitu. Ada kedekatan. Iya gitu. Kedekatan itu tetap berjalin ya walaupun PJJ ini. Nah kalau yang paling menantang nih apa yang paling uh ini. Menantang itu oh ini kan PJJ ya menantangnya mungkin saat itu ya saat harus pagi benar terus menurut saya pagi sudah mulai ngajar nih nih. Dari kan dimulai dari share kegiatan itu kan saya udah wah ini sudah mulai. Berarti kan saya harus stand by terus di pagi hari dan berkat itu saya bangunnya jadi pagi terus. Oh gitu. Tapi tantangan berarti yang membawa dampak positif. Iya saya ngambilnya gitu. Jadi bangun pagi terus. Jam berapa tahunnya? Sekarang seringnya jam. Berkitar jam setengah lima paling. Luar biasa rajin sekali Pak Wisnu. Setengah lima terus berangkat ke sekolah ya? Iya benar-benar. Jam enam. Oh iya tergantung ya. Biasanya kalau sekarang kan 7.40 jadi ya jam setengah tujuh. Setengah tujuh harus. Rombongannya banyak Pak Wisnu dari sana. Maksudnya ketika berangkat itu biasanya kan pas bareng sama orang berangkat kerja. Oh iya banyak-banyak. Rame gitu ya. Banyak perantau juga. Oh banyak yang. Walaupun gunung itu juga ada beberapa. Walaupun gunung tetap banyak yang. Iya gitu. Pergi ke arah kota untuk berangkat bekerja. Oke. Nah tadi kan sudah soal-soal mengajar. Nah ini tentang Pak Wisnu. Tadi selain Pak Wisnu ini adalah anak band. Pak Wisnu ini di rumah juga hobi berternak ya. Berternak apa Pak Wisnu? Sekarang kelinci. Oh kelinci. Kelinci. Kelinci apa? Jenisnya pedaging. Campur-campur ya. Kelinci pedaging. Itu yang biasa dibuat sate kelinci. Kenapa melihara kelinci bukan ayam atau kambing atau yang lainnya? Ayam pernah. Sebenarnya sebelum kelinci ayam. Ayam nyoba ayam. Ayam itu saya coba pelihara. Tapi saat ayam kampung ya. Saat ada berapa lama gitu. Ya virus. Tiba-tiba ayamnya mati. Covid. Iya gak tahu. Itu yang bikin kapok itu mungkin saya. Saya sudah dua kali ngalami itu. Sudah mulai banyak. Terus mereka mati mendadak. Mereka mati mendadak. Kira-kira apa ya? Ya kata orang sih virus sih. Virus ayam gitu. Oh oke. Waktu itu sampai berapa pada sudah pelihara? Ya sudah mau 20 gitu. Oh banyak banget ya terus. Ya sudah mau banyak itulah gitu. Kan mulai beranak-beranak. Berarti itu kayaknya memang virus yang kerumunan ya. Kalau udah berkerumun terus pada mati semua. Makanya ayam itu kalau sudah kena virus memang banyakan nular. Makanya banyakan kalau orang desa kalau sudah kena satu biasanya dijual. Oh akhirnya dijual semua ya. Supaya tidak menular semakin banyak. Terus beralih ke kelinci. Iya benar. Kenapa memilih kelinci? Kalau kelinci ini mungkin dari cerita masa hamil istri saya. Apa hubungannya istri hamil dengan kelinci? Karena saat istri hamil itu pernah bilang. Pak besok di depan ini dikasih kandang kelinci kayaknya bagus ini. Tapi awal-awal itu saya tidak terlalu mengindahkan. Karena saya lagi fokus ke ayam dulu. Setelah itu. Setelah tamat ayamnya. Saya mulai kepikiran kelinci ya. Tapi sebelum kelinci saya coba searching kambing dulu. Oke kambing. Kambing tapi kami nggak mungkin lah. Modalnya banyak terus tenaganya besar juga. Harus merumput ya kalau kambing. Terus saya fokus ke kelinci. Kelinci ini baru saya coba pikirkan Januari mungkin. Dipikirkan kelinci dipikirkan di bulan Januari terus dia datang. Januari buat kandang tapi ke pending-pending-pending May baru isi. Oh gitu. Pelihara berapa awalnya? Awal-awal bertahap sih ya. Ya untuk modal. Awal itu pelihara empat. Terus saya tambah-tambah-tambah. Sekarang ada berapa Pak Wisnu? Kau empat tambah-tambah terus? Ya sekarang sudah ada sekitar dua puluhan mungkin. Astaga ternyata banyak. Kupikir cuma berapa dua. Terus nanti beranak ya sudah. Ternyata 20 ekor. Ya sekitar itulah. Oke. Nah kelinci ini kan termasuk binatang yang tidak banyak juga yang memelihara. Ya benar. Nah kan kadang dia juga bisa sakit juga kelinci itu. Nah waktu itu milihnya gimana Pak Wisnu? Tips memilih kelinci sehat nih? Buat teman-teman yang mungkin pengen pelihara kelinci juga. Mungkin dari Pak Wisnu ada tips untuk memilih kelinci? Bihara kelinci yang pasti cari yang lincah lah gitu. Yang lincah? Lincah matanya itu cerah lah gitu. Matanya cerah? Terus dilihat di bulunya ada kayak koreng nggak gitu ya. Bulunya ada korengnya? Ya. Biasanya di bagian kuku. Kuku-kuku itu terus di kuping dan di hidung itu. Kalau yang nggak sehat ada korengnya itu. Ya. Makanya harus teliti lah gitu. Oh berarti kita melihat kelincahannya itu ya saat membeli pasangan-pasangan kelincihnya itu. Ya benar. Kalau jenisnya itu jenis apa? Jawa, Anggora, Holland. Ya kan tadi pedaging ya. Pedaging kalau saya baru ada tiga. Jenis Haila, Haikul, dan Rek. Haila, Haikul, dan Rek. Agia ada nggak? Agia kali ya? Agia itu lagi direncana kebeli. Oh jadi mirip. Apa tadi? Haila. Haila itu yang apa? Itu seperti apa? Haila itu cirinya kelincihnya itu besar. Mungkin beratnya kalau dewasa sekitar 4-5 kilo. Oke. Itu Jawa. Emang lokal? Haila ini? Kalau dari jarahnya itu campur-campur dari luar. Terus juga ke Indonesia. Mungkin untuk melihat lebih mudahnya itu di hidung dan telinga dan ikornya itu hitam. Oke, hitam. Itu Haila. Nanti cari di internet ada. Hidung, telinga, dan ekornya hitam. Haila. Terus? Haikul itu putih semua. Haikul putih. Kayak Australia. Oke. Berarti nggak semua bagian tubuhnya putih? Ya, putih. Beratnya hampir sama dengan Haila. 4-5 kilo. Terus yang terakhir yang? Rek. Rek. Rek itu jenis. Sebenarnya banyak orang menyebut juga hias ini. Karena bulunya lucu. Lucu, lembut. Warnanya macam-macam kalau Rek. Karena kalau saya lihat ada 14 jenis warna untuk Rek. Oh, itu Pak Wisnu peliharannya semuanya putih atau ada yang berwarna? Untuk Rek warna yang... Baru punya dua cewek Rek. Ya, baru beranak juga. Warnanya abu-abu dan hitam putih. Oh, jadi... Kayak sapi itu. Oh, kayak sapi gitu ya. Kirain maksudnya kelinci itu semuanya putih. Ternyata ada. Oh, nggak, nggak, macam-macam. Oke. Dia berapa lama nih untuk ber... Apa? Gimana? Untuk berkembang biaya ini perlu berapa lama? Pak Wisnu memeliharanya dari kecil? Dari umur... Rata-ata umur tiga bulan. Oh, tiga bulan. Terus dia mulai bisa berkembang biaya ketika umur... Sekitar lima setengah sampai enam itu sudah mulai bisa. Cepat dia ternyata. Tempat baru aja lahir beranak gitu ya. Berapa? Ya, yang Rek beranak delapan tapi mati jatuh. Delapan, banyak ya ternyata. Terus yang Hela beranak delapan tapi jatuh dua. Eh, kok bisa jatuh? Karena harusnya kan dipantau. Misalnya lahirnya di mana? Di tempat kotaknya atau di luar? Kalau di luar harus dimasukkan. Kebetulan yang keluar. Di luar kotak. Jadi jatuh ke bawah. Ya ampun. Nggak kepantau. Jadi mati gitu. Oh gitu. Berarti ada enam sama tujuh. Ada tiga belas anak kelinci yang baru lahir di tempat Pak Wisnu. Ya, itu baru sih. Karena baru apa? Sudah apa? Ya. Sudah keluar bulu-bulunya itu juga udah? Yang Hela sudah sekitar dua minggu lebih sudah ada bulu lengkap. Sudah lari-lari. Yang Rek baru tiga hari yang lalu. Oh barusan. Ya, ini habis hajatan ya. Ini Pak Wisnu. Habis kelahiran, kedatangan bayi-bayi kelinci. Nah, kalau yang dua minggu itu sudah bisa lari-lari ya? Sudah bisa. Sudah bisa cari induknya sendiri, makan sendiri gitu. Oh, ada nggak nih yang pantangan nih buat kelinci? Enggak. Oh, pantangan ya banyak sebenarnya. Kelinci itu termasuk hewan yang susah dipelihara. Oh ya? Susahnya kalau tidak telaten. Oh, betul. Dari segi kandang memang harus diperhatikan tidak boleh terlalu panas, tidak boleh terlalu lembab. Harus sedang. Terus pencahayaan juga harus cukup. Jangan sampai tidak kena sinar, nanti kena gudik gitu kalau nggak. Oh gitu. Pernah kelinci-nya sakit seperti itu? Iya, pernah. Oh. Karena saya belum perhatikan itu. Oh, iya, iya, iya. Tapi tidak sampai mati kan? Enggak, karena saya langsung cari obatnya. Obatnya apa nih kalau untuk kelinci yang mengalami seperti itu? Kalau yang gudik itu bisa tiga macam sebenarnya. Ya, bisa disuntik, bisa dioles, terus bisa obat oral ditetes di mulutnya. Berarti beli ya obatnya? Oh, tetap. Enggak, kita belum tahu bahan alaminya untuk. Iya, sebenarnya katanya sih kalau yang gudik itu dioles, minyak, campur, garam bisa. Tapi menurut saya. Belum pernah mencoba? Enggak, enggak efektif. Oh, sudah? Sudah pernah mencoba? Sudah, tapi malah pikir apa ya? Enggak rapi lah begitu. Oh, bulunya jadi rusak? Iya, karena garuk-garuk kebagian lain jadi kena minyak gitu. Biar cepat ya, sontik deh. Disontik sendiri atau ke dokter? Sontik sendiri. Eh, gimana caranya nyontik kelinci? Iya, memang gitu. Kulitnya dia. Tapi kan kita enggak tahu itu. Itu tuh maksudnya kita nyontik asal nyontik aja. Kita enggak tahu pemuli darahnya di mana. Untuk pemuli darah enggak tahu gimana. Yang pasti caranya diangkat. Kan kulitnya keangkat. Terus disontik di bagian antara kulit dan daging. Di tengah-tengahnya gitu. Terus tahu itu antara tengah-tengah antara kulit dengan daging bagaimana? Ya, dirasakan. Aduh. Ya, dikira-kira kalau sudah blus, wah ini pas lah gitu. Tapi untungnya sembuh ya itu eksperimen. Ya ampun itu. Harus berani sih. Awalnya takut juga. Itu luar biasa. Itu wibar tapi mempertaruhkan nyawa kelinci. Kalau enggak gitu mati. Oh ya, jadi biar apa ya. Entah mati karena, daripada mati karena penyakit, mati karena diobati. Kita mau menyelamatkan ya, mempertaruhkan itu. Tapi sekarang jadi sudah terbiasa ya nyontek kelinci. Sudah, sudah enggak takut lagi. Tapi ya pasti kelinci juga sakit kan ya. Di suntik pasti juga berontak kan dia. Ya kayak tega, enggak tega itu kayak. Pak Wisnu sama siapa? Sendiri? Sendiri. Di suntik kayak gitu. Ya benar. Enggak ada yang berani di rumah saya, perempuan semua. Oh ya, Pak Wisnu ini di rumah laki-laki sendiri? Ya benar. Oke, jadi di rumah ini Pak Wisnu menjadi, ya pantesan, dinamanya Satrio Langit. Dan cuma laki-laki sendiri di rumah. Yang lainnya ibu sama istri dan anaknya Pak Wisnu. Nah, selain kelinci, Pak Wisnu mungkin ada rencana lagi untuk binatang yang lain enggak nih? Belum dulu. Karena kelinci sudah fokusnya menyita. Cukuplah untuk kadar untuk ternak cukup. Oke, kalau tanaman nih Pak Wisnu kan di rumah juga punya banyak tanaman. Iya. Tanaman, yes. Itu istri tapi yang pelihara, yang rawat sebenarnya. Saya cuma bantu-bantu. Oh, berarti kalau Pak Wisnu sebenarnya lebih tertarik di bagian ternak itu tadi ya? Dulu pernah polipek sayur sih pernah. Polipek sayur, hidroponik sayur, pernah. Tapi sekarang lagi fokus ke ternak dulu. Oh ya, memang kalau fokus itu sebaiknya satu dulu. Iya gitu, sudah beres, nambah gitu. Oke, supaya maksimal. Apalagi kelinci juga termasuk binatang yang gampang-gampang susah untuk dikelihara. Jadi, bagi teman-teman yang ingin memelihara kelinci atau ingin tahu lebih banyak tentang kelinci, bisa komen-komen di bawah ini. Mungkin ingin tanya-tanya atau mungkin tertarik untuk membeli kelinci dari Pak Wisnu. Bisa nanti menghubungi sekolah kita atau menghubungi Pak Wisnu langsung. Nah, selain setelah kita berbicara tentang kelinci tadi, kelinci ini kan pasti juga cukup banyak. Banyak nggak sih waktu yang terkuras untuk melihara kelinci ini? Waktu saya jadwal. Oh, ada jadwalnya? Ya, saya jadwal. Jadi memang saya bagi-bagi waktu sehari itu. Ajar untuk kelinci, untuk keluarga. Gitu. Untuk kelinci khusus ya pagi sebelum jam 6 ada sempat membersihkan kandang, terus sore sekitar jam 4 cari rumput, bersih-bersih kandang sampai jam 6. Oh, cari rumput sendiri? Makannya dicarikan rumput sendiri? Cari rumput tapi saya tambah juga pelet biar gisinya terjaga juga. Oh iya, jadi tidak hanya rumput saja ya. Berarti sore jam 4 itu nyari rumput terus ngasih makan gitu ya? Gitu. Itu rutinitas setiap hari gitu ya? Iya gitu. Oh, nggak bisa stok gitu rumputnya? Oh bisa, bisa. Rumput mungkin dua hari sekali. Oke. Mencari rumput di mana Pak Is? Karena kemarin daerah saya itu kan kemarau kering, saya turun ke daerah minggir. Astaga, jadi untuk mencari rumput ini Pak Wisnu harus melakukan perjalanan dari turun gunung sampai ke daerah minggir. Itu perlu waktu sekitar 30 menitan ya untuk mencari rumput? Ini mampir sawah untuk merumput demi kelinci-kelincinya. Iya, gitu lah. Oke. Ya, mungkin ada cerita menarik saat merumput. Oke, oh iya, iya. Mungkin ini agak miris ya mungkin ya. Karena saya ngobrol-ngobrol dengan petani. Oh, jadi nyari rumput sekalian ngobrol gitu ya? Karena biar enggak gabut lah gitu ya, enggak bosen ngarit. Ya, saya ngobrol dengan petani tersebut. Petani itu sampingnya ada dua sawah. Dua sawah itu kosong. Ya, saya coba iseng-iseng. Pak, ini kok kosong? Iya, kok kosong. Kenapa ya? Ternyata yang punya sawah sudah tua, sudah sakit, terus enggak ada yang terusin. Oh, terbengkalai gitu ya? Iya, terbengkalai gitu. Iya, dari situ saya agak miris ya. Kenapa enggak anaknya ya gitu? Oh, kenapa tidak ada yang tergerak untuk merawat sawah yang kosong itu? Karena sawahnya luas juga itu. Lumayan kalau diolah bisa menghasilkan gitu. Jadi, apa ya? Ya, pasti itu jiwa dari seorang yang senang menanam ketika melihat tanah yang terbengkalai, tidak dirawat. Manfaat itu kan pasti rasanya itu sedih dan enggak karu-karuan lah. Karena seharusnya ini bisa memberikan manfaat untuk manusia atau untuk makhluk hidup lainnya, seperti itu. Nah, berarti kan ini nanti pulang terus merumput. Nah, itu kan rutinitas sehari-hari. Capek enggak sih Pak Wisnu setiap hari perjalanan jauh, 40 menit ya untuk satu perjalanan. Berarti kan untuk pulang pergi itu lebih dari satu jam, hampir dua jam ya? Iya, dengan rumput dua jam. Oh, dengan rumput dua jam. Oke. Mencari rumputnya hanya 15 menitan berarti. Oh, maksudnya untuk perjalanan satu pulang itu dua jam. Ya. Capek tidaknya ya ada capeknya ada enggaknya. Kebetulan saya suka. Turing? Turing suka alam. Jadi bisa terobati di situ. Jadi mungkin saya bisa melarik. Bisa menikmati ya? Bisa menikmati gitu ya. Oke. Apalagi ya sore saat itu ada matahari. Matahari terbenam itu sambil melihat itu sekejah gitu. Jadi apa ya, capek atau tidak itu tergantung dari bagaimana kita memaknainya ya. Iya, benar. Kalau kita senang, kita bisa menikmatinya ya rasa capek itu enggak terasa ya. Iya, benar. Walaupun harus setiap hari perjalanan dari gunung, turun gunung sampai ke Cupuatu ini perlu waktu berjam-jam. Tapi memang kalau sudah senang ya pasti dijalani itu juga enak. Wah, luar biasa sekali Pak Wisnu. Nah, di bangunan ini Pak Wisnu kan selain mengajar di kelas juga mengampu menjadi direksi di bagian Sarpras ya? Iya, Sarpras, PHBS. Oh, Sarpras dan PHBS. Jadi lebih banyak mengurus sarana-pras sarana ya? Iya, benar. Terkait termasuk pindahan ya? Iya, pindahan. Belum selesai. Oh, pindahannya itu belum selesai. Karena ada barang di sana juga. Oke, jadi masih ada barang-barang dari sekolah yang, sekolah lama belum dipindah ke sini. Iya, benar. Kenapa belum dipindah Pak Wisnu? Karena belum ada waktu. Iya gitu. Oh, karena belum ada waktu. Iya, tapi kita punya rencana sih. Kita seminggu, dua minggu ini kan kita mau mempersiapkan tatap muka. Jadi kita... Oh, berarti sudah... Oh, oke. Sudah mau tatap muka. Ya, makanya kita mencoba untuk melengkapi apa yang belum ada di Cupuatu ini. Misalnya ada pohon tulis, kan baru beberapa. Mungkin bangku yang belum lengkap, kita mau melengkapi. Karena di sana masih ada bangku korsi gitu. Oke. Sulit nggak nih membagi waktunya nih? Di guru kelas dengan... Surpras sekaligus harus dipindahkan. Belum lagi nanti anak-anak ayo cimit dan naik segainya. Gimana nih? Ya, susah-susah gampang sih. Memang harus waktu sih menurutku. Waktu itu harus diatur. Ini untuk misalnya untuk mengajar. Ini untuk bagian surpras. Ini untuk bagian rumah harus dibagi. Kalau enggak, nanti ya pasti ada yang ketinggalan. Berarti harus bijak ya dalam membagi waktu. Karena akhirnya bisa dijalani juga nih ketika jadi guru. Surpras. Masih sempat merawat kelinci-kelinci di rumah juga. Berarti memang manajemen waktunya luar biasa ini Pak Wisnu. Kepepet. The power of kepepet itu akhirnya bisa menyelesaikan semuanya. Oke. Nah, satu lagi nih Pak Wisnu. Apa sih moto hidup yang dipegang oleh Pak Wisnu sampai saat ini? Yang mungkin itu menjadi salah satu spirit atau untuk memotivasi Pak Wisnu ketika mungkin lagi capek? Atau mungkin itu yang selalu membuat Pak Wisnu selalu bersemangat? Ya, mungkin lakukan apa yang harus dilakukan. Menurut saya itu yang harus dilakukan. Ya, karena tanpa itu kita enggak akan berubah. Gitu ya. Lakukan apa yang harus dilakukan. Kalau sudah punya rencana ini ya lakukan aja. Nanti untuk masalah. Hasil. Hasil atau masalah. Itu nantilah. Yang penting lakukan, lakukan pelan-pelan. Kalau ada masalah pasti ada jalan. Kalau ada masalah yaudah pasti nanti. Pokoknya yang penting dilakoni. Ya, udah. Dilakukan dulu. Entah nanti hasilnya seperti apa kan belum dicoba. Yang penting dilakukan dulu. Oke. Terima kasih Pak Wisnu. Luar biasa sekali ya sharing-sharingnya hari ini. Kita jadi tahu perjalanannya Pak Wisnu dari Kulonprogo sampai pangunan setiap hari. Jadi ternyata bagaimana Pak Wisnu menyukai kegiatan turing dan menyukai alam itu menjadi spirit bagi Pak Wisnu untuk tetap setia dan selalu bersemangat. Meskipun harus menempuh perjalanan yang jauh setiap harinya. Dan bahkan harus merumput untuk kelinci setelah pulang dari sekolah setiap hari untuk merawat kelinci-kelinci di rumah. Dan bisa membagi waktu antara menjadi guru, direksi, dan juga menjadi bagian dari keluarga di rumah. Itu luar biasa sekali. Tepuk tangan teman-teman. Oke. Terima kasih Pak Wisnu. Tetap semangat terus mengajarnya. Bagi teman-teman yang lain juga. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di Youtube kita untuk mendapatkan update selanjutnya dari Sekolah Eksperimental Mangunan. Dan sampai jumpa di Paman edisi berikutnya. Bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.